Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa sekalian Hari ini kita akan masuk dalam materi komunikasi pasien dengan farmasis atau biasa kita sebut dengan konseling ke farmasian Kita mulai dengan pengertian konseling Jadi konseling itu berasal dari kata kaunsel yang artinya memberikan saran melakukan diskusi dan pertukaran pendapat Sedangkan secara terminologi atau istilah konseling ini adalah suatu kegiatan di mana bertemu dan berdiskusinya seseorang yang membutuhkan klien dan seseorang yang memberikan dukungan atau dorongan yang kita sebut dengan konselor sedemikian rupa sehingga klien itu memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah dalam konselor ini sudah kita sering dengar bagaimana seseorang itu dalam hal ini konselor itu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang atau dalam hal ini adalah klien-klien mereka ada pun tujuan dari konseling yang pertama adalah dilihat dari tujuan umumnya yang pertama meningkatkan keberhasilan terapi dari pasien keberhasilan terapi yang kita lakukan jangan sampai kita sudah memberikan kemampuan yang maksimal terhadap terapi pasien tetapi tidak ada feedback yang baik dari pasien tersebut dalam konsul ini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara kemudian kita memberikan konsuling kepada pasien kemudian memaksimalkan efek terapi dengan memaksimalkan efek terapi maka keberhasilan terapi juga itu akan semakin kita besar kemungkinannya semakin kita sukses dalam terapi tersebut kemudian yang ketiga adalah meminimalkan resiko efek samping kemudian yang keempat adalah meningkatkan cost effectiveness dengan konsuling kita kemudian bisa juga menghindari terjadinya kejadian-kejadian polifarmasi yang dimana menggunakan banyak obat dengan satu indikasi yang kemudian ini akan berakibat pada melonjaknya harga yang kemudian dibayar atau biaya pengobatan yang akan dibayarkan kemudian menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi jadi apapun yang kemudian dipilih oleh pasien dalam hal terapinya kita kemudian setelah memberikan arahan-arahan tetapi jika pasien memilih dengan hal yang lain maka kita hormati pilihan pasien tersebut sedangkan tujuan khususnya adalah menunjukkan perhatian serta kepedulian kita terhadap pasien dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pasien ini akan membangun psikologis atau kepercayaan diri pasien terhadap selama menjalani terapi pengobatan sehingga muncullah pikiran-pikiran positif energi-energi positif yang kemudian nanti akan justru membantu dalam proses penyembuhan yang kedua adalah mencegah atau meminimalkan terjadinya drug-related problem yaitu problem-problem atau masalah-masalah yang muncul karena obat misalnya terjadinya efek samping kemudian ada interaksi obat yang terjadi dari kegiatan counseling ini kita bisa mengidentifikasi lebih cepat sehingga kita bisa mengambil tindakan suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut kemudian yang ketiga adalah mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan keempat adalah membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan dengan penyakitnya kemudian yang kelima adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan kepatuhan pasien itu penting dalam hal minum obat agar terapi itu bisa berhasil karena kalau tidak sesuai dengan aturan minumnya dan sebagainya itu kan justru akan memperpanjang waktu terapi pasien akan semakin lama untuk sembuh kemudian manfaat counseling bagi pasien itu yang pertama adalah menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan dengan melakukan counseling maka pasien itu akan merasa aman terhadap terapi obat-obatan yang dia jalani selama proses perawatan kemudian mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya jadi seorang apotekar itu memang juga harus menguasai penyakit yang terkait dengan pasiennya itu sendiri jadi semakin kemudian memberikan motivasi kepada kita sebagai seorang farmasis untuk terus belajar tentang penyakitnya dan kemudian kita mengetahui obat dari penyakit-penyakit tersebut sehingga nanti jika kita melakukan counseling kepada pasien ini kemudian kita bisa perjelas lagi kepada pasien jika pasien belum merasa terlalu jelas terkait dengan penyakitnya kemudian yang ketiga adalah membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan itu sendiri yang keempat membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu jika ada masalah terapi obat yang pasien hadapi misalnya terjadinya efek samping obat kemudian obat tersebut tidak disukai oleh pasien kemudian sudah minum obat tetapi ini kok belum ada efeknya sama sekali melalui proses counseling inilah kemudian masalah-masalah tersebut kemudian bisa dipecahkan bersama kemudian yang kelima adalah menurunkan kesalahan penggunaan obat jadi misalnya penggunaan obat yang salah dalam pemakaian misalnya kemudian salah aturan pakai kemudian salah dalam penggunaan jumlah obatnya seperti itu dengan kegiatan counseling ini maka semua itu akan diperbaiki sehingga keberhasilan terapi obat itu kemudian kita bisa capai bagaimana dengan apotekar itu sendiri jadi manfaat counseling bagi apotekar yang pertama adalah menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan jadi sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang profesi apotekar inilah maka kegiatan counseling ini harus dilakukan untuk mengawal terapi obat yang digunakan oleh pasien itu merupakan jati diri seorang profesi apotekar dalam hal mengawal terapi obat pasien selama proses perawatan kemudian yang kedua adalah mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apotekar inilah yang disebutkan tadi bahwa tanggung jawab profesi apotekar itu harus kemudian mengontrol mengawal membimbing pasien dalam hal penggunaan obat yang ketiga adalah menghindarkan apotekar dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat atau medication error dengan counseling ini maka riwayat pengobatan pasien kemudian semua terdokumentasi apa yang kemudian menjadi assessment atau penilaian juga terdokumentasi rekomendasi obat yang diberikan juga terdokumentasi dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga jika di kemudian hari ada tuntutan terhadap penggunaan obat dari pasien itu kemudian seorang apotekar kemudian bisa mengklarifikasi sehingga menghindarkan apotekar itu sendiri dari tuntutan tersebut karena adanya kesalahan penggunaan obat atau medication error bagaimana prinsip dasar counseling prinsip dasar counseling ini dibagi menjadi dua model yang pertama adalah medical model dan helping model medical model ini modelnya adalah pasien pasif hanya mendengarkan nasihat atau arahan-arahan yang diberikan kemudian yang kedua adalah dasar dari kepercayaan ditunjukkan berdasarkan citra profesi yang ketiga mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi ada masalahnya menetapkan solusi sudah seperti itu yang keempat pasien bergantung pada petugas kesehatan dan yang kelima adalah hubungannya seperti ayah dan anak jadi hubungan antara pasien dengan tenaga medis atau dalam hal ini adalah apotekal itu seperti seorang ayah yang mengayomi anaknya apa-apa kemudian diarahkan dan seorang pasien ini hanya menuruti apa yang kemudian disampaikan dalam hal ini pasien itu menjadi pasif dan tidak muncul komunikasi secara interaktif antara farmasis dengan pasien berbeda halnya dengan helping model kalau helping model ini pasien itu terlibat secara aktif dalam terapi pengobatan selama perawatan dan yang kedua muncul kepercayaan kepercayaan ini didasarkan dari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat jadi ada trust yang tersipta antara farmasis dengan pasien itu sendiri sehingga hal-hal yang kemudian mungkin sifatnya pribadi bahkan bisa kemudian disampaikan karena kadang-kadang hal-hal yang bersifat pribadi itu juga akan berpengaruh terhadap psikologi pengobatan dari pasien itu sendiri yang ketiga adalah menggali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah berbeda dengan medical model tadi karena medical model itu hanya mengidentifikasi masalah sedangkan untuk masalah tersebut dan kemudian kita pecahkan masalah itu bersama kemudian yang keempat adalah pasien mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan masalah jadi tidak selamanya tidak kemudian selamanya bergantung kepada farmasis dalam hal ini kemudian bisa juga kemudian mencari informasi kemudian disampaikan dan saling kemudian bertukal pikiran tetapi tetap dalam memberikan terapi obat yang tepat obat yang tepat itu seorang farmasis yang kemudian lebih tahu meskipun dalam hal ini pasien bisa kemudian memberikan pilihan-pilihan terhadap pengobatannya tetapi tetap seorang farmasis yang mengambil keputusan terakhir disini hubungannya sehingga menciptakan hubungan yang setara seperti seorang teman sehingga kalau seorang teman menjadi tidak ada lagi batasan di dalamnya sehingga menjahil hubungan yang harmonis antara farmasis dengan pasien ini akan memberikan efek dalam komunikasi efektif selama kegiatan konseling berlangsung dan akan sangat berdampak pada keberhasilan terapi pasien tersebut kemudian alat bantu apa yang digunakan selama proses konseling yang pertama adalah ada penduan konseling yang berisi daftar untuk mengingatkan apoteker poin-poin konseling yang penting yang kemudian apa yang harus disampaikan kemudian yang kedua adalah ada kartu pasien berisi identitas pasien dan catatan kunjungan pasien yang ketiga adalah ada literatur pendukung ada textbook ada jurnal ada hasil-hasil penelitian yang termutakhirkan dan sebagainya yang keempat adalah brosur tentang obat-obat tertentu memberikan kesempatan kepada pasien untuk membaca lagi jika lupa yang kelima adalah ada alat peragah yang dapat menggunakan audiovisual bisa dengan menggunakan gambar-gambar poster maupun sediaan yang berisi placebo yang keenam adalah alat komunikasi untuk mengingatkan pasien untuk mendapatkan lanjutan pengobatan alat-alat peraga ini jika pasien membutuhkan penjelasan yang detail terkait dengan penggunaan obatnya misalnya penggunaan inhaler turbohaler penggunaan nebulizer kemudian penggunaan suppositoria penggunaan tablet intravena penggunaan tablet intravaginal itu sebagainya dalam konseling itu dijelaskan hal-hal seperti itu sehingga cara pemakaian obat yang betul aturan pemakaian kemudian waktu penggunaan obat itu bisa diketahui oleh pasien dengan baik apa peran apotekar terkait konseling yang pertama adalah caregiver memberikan apa namanya memberikan perhatian perhatian pasien tersebut kemudian yang kedua adalah decision maker pembuat keputusan pembuat keputusan terkait hal dengan terapi obat pasien obat apa yang harus digunakan oleh pasien yang ketiga adalah sebagai komunikator memberikan arahan memberikan penilaian memberikan arahan terhadap terapi terapi pengobatan selama masa perawatan pasien sebagai leader pemimpin dalam hal memutuskan hal-hal yang terkait dengan pengobatan pasien juga sebagai manager juga sebagai lifelong learner dalam hal ini seorang apotekar dituntut untuk belajar terus-menerus hingga akhir hayatnya karena perkembangan pengobatan penyakit itu semakin berkembang juga kemudian sebagai guru dan sebagai peneliti dengan melakukan konseling maka seorang apotekar harus mempunyai banyak ilmu terkait dengan obat terkait dengan interaksi obat kemudian efek samping yang muncul atau kemudian mungkin terkait dengan obat apa yang sudah ditarik obat apa yang baru-baru muncul yang kemudian bisa menjadi pilihan alternatif dalam pengobatan pasien apa perbedaan informasi dan konseling pengertian umum dari informasi adalah pesan berupa ucapan atau ekspresi atau bisa dikatakan kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditaksirkan dari pesan atau kumpulan pesan sedangkan konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh para konselor yang terlatih secara profesional hal ini bukan merupakan hubungan yang secara kebetulan direncanakan untuk membereskan atau memecahkan masalah klien konseling merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mempercepat pertumbuhan klien jadi dalam konseling itu seorang apoteker harus merencanakan tahap demi tahap apa yang kemudian akan di informasi apa yang kemudian akan diberikan kepada pasien tetapi tidak hanya terbatas pada saat pasien itu saja datang untuk berkonseling tetapi kemudian bisa kemudian kita lakukan follow up terhadap terapi pengobatan pasien tersebut hingga betul-betul pasien itu sembuh dari penyakitnya atau peningkatan taraf kualitas hidup pasien itu telah tercapai bagaimana teknik penyampaian informasi dan konseling apa perbedaannya yang pertama untuk teknik penyampaian informasi dilakukan dilakukan secara akurat dilakukan secara advance atau unggul kemudian lengkap kemudian tujuannya positif kemudian yang kelima adalah relevan dan objektif yang keenam adalah sumbernya terpercaya dan tanggung jawab dan yang ketujuh adalah bermanfaat sedangkan untuk teknik penyampaian konseling yang pertama adalah dengan teknik report kemudian yang kedua adalah perilaku attending menerima seperti itu yang ketiga adalah teknik structuring secara terstruktur dengan penuh empati ada perasaan di dalamnya melibatkan faktor psikologis di dalamnya kemudian ada teknik eksplorasi menggali informasi yang ada pada pasien kemudian nanti kita pecahkan masalahnya kemudian yang ketujuh adalah teknik parapressing yaitu menangkap pesan utama yang kemudian disampaikan oleh pasien terkait dengan permasalahannya kemudian teknik bertanya ini harus dikuasai dengan baik bagaimana teknik bertanya itu kemudian yang kesembilan adalah dorongannya minimal dan yang kesepuluh adalah interpretasi jadi di akhir itu ada interpretasi terhadap hasil akhir dari kegiatan counseling yang telah dilakukan aplikasi counseling ini dilakukan terhadap pasien-pasien yang seperti apa yang pertama adalah pasien dengan usia lanjut kemudian yang kedua adalah pasien dengan apasia kemudian kesembilan pasien dengan age keempat adalah counseling dengan pasien yang memiliki masalah kesehatan mental untuk pasien yang lanjut usia karena mungkin sering lupa dan sebagainya maka kemudian harus senantiasa diingatkan kemudian terkait dengan obat-obatannya karena orang yang lanjut usia maka dosis pengobatan itu kemungkinan bisa dilakukan penyesuaian dosis kita lakukan penurunan dosis misalnya untuk penyakit-penyakit degeneratif juga itu harus dilakukan nantiasa dilakukan counseling karena penggunaan obat seumur hidup jangan sampai muncul efek samping kemudian ada hal-hal yang berbahaya pada saat penggunaan obat selama penggunaan obat khususnya juga untuk pasien-pasien age dan pasien-pasien yang memiliki masalah kesehatan mental yang kemudian tidak dapat melakukan terapi mandiri meskipun telah disampaikan obat-obatan yang digunakan tetapi karena memiliki masalah kesehatan mental maka tetap harus kemudian didampingi oleh orang lain konseling dengan pasien lanjut usia yang pertama adalah harus belajar pada orang tertentu proses penuaan cenderung mempengaruhi proses belajar tetapi tidak kemampuan untuk belajar beberapa orang lanjut usia proses pembelajaran jauh lebih lambat dibanding dengan orang yang masih muda juga dalam kecepatan berbicara jumlah informasi yang disampaikan itu tergantung kemampuan dari orang itu sendiri untuk mengerti kemudian juga terkait dengan faktor memori makanya untuk pasien lanjut usia ini dalam hal konseling kita harus lakukan secara perlahan-lahan berhati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dicerna kemudian yang kedua masalah penglihatan atau vision pada orang yang lanjut usia penglihatan ini dapat mempengaruhi proses dari beberapa individu memerlukan cahaya untuk menstimulator reseptor pada mata yang sangat dibutuhkan untuk membaca informasi yang tertulis pada obat ini akan sangat berpengaruh ketika pasien itu salah membaca informasi terkait dengan obat itu bisa saja pasien kemudian salah meminum obatnya dosisnya salah jumlah obatnya salah waktu penggunaan obat juga salah kemudian apasia apasia itu adalah masalah yang kompleks yang dapat mengakibatkan penurunan kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan orang lain dan mengekspresikan diri sendiri dengan tingkat variasi yang berbeda pasien apasia ini memiliki kesulitan dalam hal membaca faktor kesulitan tersebut bukan pada ketajaman visual melainkan memahami bahasa tulisan beberapa pasien memiliki disleksia parah dan tidak bisa membaca sama sekali beberapa yang lain dapat membaca kata-kata tunggal dengan pemahaman tetapi tidak dapat membaca kalimat pasien dengan disleksia mungkin dapat menulis catatan kepada anda disleksia ini bukan cacat fisik melainkan ketidakmampuan untuk mengulangi atau mengingat dan menuliskan simbol penulisan konvensional makanya mereka harus didampingi pada saat melakukan counseling biar nanti informasinya bisa dilakukan setelah melakukan counseling dia nanti didampingi dalam hal terapi obat oleh keluarga pasien kemudian counseling dengan pasien AIDS dalam bekerja dengan pasien AIDS apotekar harus mengevaluasi sikap mereka terhadap penyakit ini mereka terkadang memiliki persepsi tentang pasien AIDS sebagai suatu kelompok daripada pasien individu yang membutuhkan bantuan ini faktor fisikologis yang bisa muncul pada pasien apotekar kemudian harus mengetahui perasangka yang mungkin terjadi dapat mencegah mereka berinteraksi dengan pasien banyak apotekar yang merasa nyaman jika apotekar menjadi anggota keluarga dekat pasien yang dapat mendukung pasien dan mengambil peran aktif dalam menjamin untuk memenuhi kebutuhan pasien kuncinya adalah untuk mengidentifikasi keperluan pasien dan layanan terbaik yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan mereka jadi persepsi persepsi yang muncul dari pasien pasien AIDS yang mungkin mereka negative thinking duluan mungkin terhadap kondisi mereka bahwa saya ini adalah pasien yang hanya sekelompok pasien yang terkena AIDS bukan apa namanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang kemudian membutuhkan bantuan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan terapi obat bagaimana dengan konseling dengan pasien yang memiliki masalah kesehatan mental dalam beberapa kasus pasien menjadi paranoid jika berhubungan dengan orang lain terutama dengan tenaga perawatan kesehatan profesional dengan demikian upaya untuk berkomunikasi dengan pasien ini dapat mengakibatkan resistensi awal pasien pasien itu lebih takut duluan daripada kemudian mencoba untuk melakukan pasien biasanya membutuhkan beberapa kontak untuk membangun hubungan saling percaya namun anda harus menyadari bahwa interaksi anda selalu berbeda dibandingkan dengan hubungan anda dengan pasien lain perbedaan seharusnya tidak menghentikan anda untuk mencoba berinteraksi dengan pasien khusus namun masalah komunikasi yang potensial mungkin mengharuskan anda untuk menjadi apotekar yang inovatif dalam mengembangkan strategi untuk mengatasinya jadi harus kemudian untuk pasien-pasien ini memang harus diperhatikan lebih tempatkan posisi kita sebagai teman mereka bukan sebagai orang yang menggurui mereka namanya juga orang memiliki masalah pada kesehatan mental berarti harus diperlakukan secara unik harus diperlakukan secara unik secara khas ini akan berpengaruh terhadap kebershasilan terapi obat biar pasiennya merasa nyaman dengan kita seperti itu sampai disini dulu materi untuk hari ini saya akhiri dengan ucapan wabilahi topiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax